Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Asef Wahyu TV Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bahan-bahan membuat kolam sistem biovlog Namun bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Agar selalu update dengan informasi dari kanal ini Lalu like bila kalian suka dengan video ini Serta share ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu tentang informasi yang kita berikan Banyak dari pembudidaya ikan yang tertarik dengan sistem biovlog Bahkan orang yang tadinya tidak berminat memelihara ikan menjadi tertarik setelah mendengar sistem biovlog Sistem ini menawarkan kemudahan dalam membudidayakan ikan dengan keuntungan yang menjanjikan Lalu bagaimana cara membuat kolam dengan sistem biovlog Berikut ulasan singkatnya untuk para pemula Bahan yang pertama yang mesti kita sediakan tentunya adalah kolam Kolam dalam sistem biovlog Biasanya menggunakan kolam bulat berbahan terpal, fiber, ataupun beton Namun dapat juga menggunakan kolam kotak dengan bahan yang sama Kolam yang digunakan dalam sistem biovlog Biasanya kolam sempit dengan diameter paling lebar 5x5 meter persegi Bila menggunakan kolam yang lebih luas dari 5x5 meter persegi Akan sulit melakukan mixing atau aerasinya Untuk kita sebagai pemula ada baiknya cukup menggunakan kolam dengan ukuran 2x2 meter persegi saja Atau bisa lebih kecil dari itu Misal 1x1 atau 1,5x1,5 meter persegi Hal demikian diharapkan untuk menekan biaya supaya lebih rendah Dan ketika kita gagal maka kerugian tidak terlalu besar Dan ketika berhasil baru dinaikkan kapasitasnya Yang kedua adalah aerator 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 dalam sistem biovlog memegang peranan sangat penting teman-teman Aerator inilah yang berfungsi untuk mengaduk air sehingga vlog dapat tercipta Biovlog tanpa aerator ibarat pesawat tanpa sayap Sudah pasti bila pesawat tanpa sayap tidak akan bisa terbang dan namanya bukan pesawat tentunya Begitupun dengan biovlog Bila biovlog tanpa aerator maka sistemnya tidak akan berjalan Dan tentunya namanya juga pasti bukan biovlog Karena biovlog identik dengan aerasi dan air yang teraduk Aerator digunakan sesuai dengan ukuran kolam Bila kolam kita cukup besar maka diperlukan banyak titik aerasi Namun jika kolam kita kecil misal 1x1 meter persegi Maka cukup dengan 1 titik aerasi saja sudah dapat mengaduk seluruh isi kolam Dan dapat digunakan aerator akuarium yang berukuran kecil Bahan yang ketiga adalah probiotik Probiotik berfungsi untuk menciptakan bakteri baik yang nantinya menjadi vlog Isi probiotik adalah biang bakteri baik Melalui proses biovlog maka akan dihasilkan bakteri-bakteri baik yang berfungsi untuk makanan ikan Serta sebagai penjaga kualitas air Probiotik banyak jenisnya teman-teman Bisa kita jumpai di pasaran dalam bentuk cair maupun serbuk Dan banyak dijual di toko-toko pertanian ataupun perikanan Selanjutnya bahan yang keempat adalah garam Garam berfungsi untuk menetrakan pH air Serta dapat berfungsi sebagai anti jamur Garam yang digunakan biasanya adalah garam ikan atau garam krosok Bila di tempat teman-teman tidak ada garam krosok atau garam ikan Teman-teman bisa menggantinya dengan garam dapur biasa Namun usahakan untuk menggunakan garam kasar Jangan menggunakan garam halus sebab garam halus sudah banyak mengandung iodium yang dikhawatirkan tidak baik untuk kesehatan ikan Bahan yang kelima adalah pupuk Pupuk berfungsi untuk menciptakan unsur hara di dalam air Terutama menciptakan alga yang berfungsi untuk mengikat bakteri-bakteri dalam air Dan kemudian terjadilah plok-plok yang kita harapkan Pupuk yang digunakan bisa menggunakan pupuk kandang, pupuk kimia, atau pupuk organik Bisa pula menggunakan kapur dolomit Kalau saya sendiri menggunakan pupuk organik teman-teman Sebab pupuk organik lebih simpel dan efisien dalam penggunaannya Bahan yang terakhir Kita bisa memasukkan bahan herbal seperti perasan daun pepaya Fungsi perasan daun pepaya di sini adalah untuk mempercepat proses fermentasi di dalam air Ada pun fungsi lain dari daun pepaya adalah sebagai peningkat napsi makan ikan ketika nanti benih sudah ditebar di dalam kolam Itulah teman-teman bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat sistem biovlog Cukup mudah bukan? Bila dibandingkan dengan sistem konvensional, maka sistem biovlog lebih direkomendasikan untuk pembutih daya ikan Sebab banyak keuntungan yang bisa diambil dari sistem ini Apa istimewanya sistem ini? Silahkan tonton video tentang keistimewaan sistem biovlog dalam channel ini Dan itulah teman-teman video pembahasan tentang bahan-bahan membuat sistem biovlog Seperti biasanya, nasihat saya segala sesuatunya tentu harus kita perhatikan dengan keseriusan dan ketegunan Sebab sukses tidak akan datang tanpa kedua hal tersebut Salam sehat selalu dari saya Jangan lupa ikuti terus perkembangan channel ini untuk tetap menjaga tali silaturahmi Baiklah teman-teman, demikian video ini semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya Supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih Silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh